Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel Bang A Kali ini Bang A akan berbagi tips, trik dan tutorial Tentang menghapus file terduplikat di Windows 11 dengan cepat dan mudah Yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya Saya sarankan ya teman-teman untuk menonton sampai selesai video ini ya Agar teman-teman tidak gagal paham Oke kenapa kita harus menghapus file-file yang terduplikat teman-teman Ya file terduplikat bisa menghabiskan ruang disk Mengurangi kinerja komputer ya teman-teman Dan menjadi pintu gerbang bagi malware Menghapus file duplikat aman karena kita masih akan menyimpan salinan asli file tersebut ya teman-teman Jadi berbahayanya itu untuk virus menghendap disitu ya teman-teman Malwarenya itu ya Sebenarnya kalau kalian ingin menghapus file-file yang sama Kalian dapat melakukan secara manual ya teman-teman Kalian cari file-nya dan menghapus satu persatu Tetapi jika kalian ingin melakukannya yang lebih cepat Kalian bisa menggunakan aplikasi Dan aplikasi yang kita gunakan kali ini adalah PassFab File Duplikat Delater Dengan menggunakan aplikasi ini teman-teman bisa dapat dengan mudah menghapus file-file yang sama Walaupun di beda folder atau beda storage Misalnya teman-teman simpan file di storage A dan file lainnya di storage B Aplikasi ini dapat dengan mudah mendeteksi Dan teman-teman dapat bisa menghapusnya dengan aplikasi ini Tidak perlu berpanjang lebar Mari kita mulai ya teman-teman Pertama-tama kita buka Kita koneksikan dulu internet kita ya teman-teman Komputernya harus terkoneksi dengan internet Setelah itu kita buka browsing kita Langsung menggunakan Google Chrome Lalu kita Ketik PassFab.com Slash Produk Slash Duplikat Strip File Strip Delater Dot Html Lalu kita enter ya teman-teman Nah setelah itu tampilannya seperti ini teman-teman Lalu kita download yang free aja ya teman-teman Kita download yang free Nah ini kita gunakan dengan IDM ya teman-teman 60,64 MB ya teman-teman Lumayan kecil Kita start ya dengan download menggunakan IDM Tutorial IDM Download dengan cepat dan sangat cepat Bisa beratus gigabyte dengan cepat Sudah saya share ya Di video-video sebelumnya Langsung kita start ya teman-teman Nah ini kita buka foldernya teman-teman Sudah sangat cepat kan teman-teman Lalu kita klik ya teman-teman Setelah kita klik Kita tunggu ya teman-teman Nah kita pilih yes Kita install dulu ya teman-teman Aplikasinya Lalu kita pilih bahasanya Inggris Terus kita pilih accept the arrangement Terus kita pilih next Kita pilih sudah benar di program C Kita next lagi Yes Kita tunggu installasinya ya teman-teman Kita tunggu dulu Nah ini sudah komplit ya teman-teman Passweb duplicate file bilater ya teman-teman Nama aplikasinya finish Finish Nah setelah finish Kita tunggu dulu ya teman-teman Nah ini bangat buka ini ya Buka file nya Untuk percobaan ya teman-teman Nah di file ini banyak foto-foto yang grupi Duplikatnya sama ya Terus ini juga ada file yang sama juga ya Atau sama juga ya Dalamnya juga sama Apakah aplikasi itu dapat mendeteksinya teman-teman Kita lihat ya teman-teman Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman Duplikat semilapoto Lalu kita klik get start ya teman-teman Lalu kita pilih local drive atau drone drive Kita pakai local ya teman-teman Karena untuk mencari USB dan SD card di komputer ini ya teman-teman Kita next Nah disini kita bisa juga nih Kalau misalnya file-file yang udah didownload Atau update Windows 11 File nya terbuk-tumbuk sama Kita bisa juga kita centang yang di drive C nya ya teman-teman Lalu kita tinggal scan Kali ini kita tidak menyekan ke data C Atau data E Kita bisa milih Select folder aja langsung ya teman-teman Nah ini kita bisa milih ke semuanya nih teman-teman Kalau banyak Tapi kalau karena kita ini aplikasinya gratisan Ini cuma bisa dipakai untuk 15 file atau 10 file ya teman-teman Kalau banyak itu kita harus beli dulu ya teman-teman Oke kita scan dulu ya teman-teman Data C dan data E nya Nah di komputer bank art ini data D nya dikosongkan diganti ke data E ya teman-teman Oke kita tunggu scan for duplikat nya teman-teman Ada 56 item size nya 4,32 MB Baru 8% teman-teman Kita tunggu saja ya teman-teman Sudah 14-15% Lalu kita Lalu kita Manual sih bisa saja ya teman-teman Satu persatu Sangat lama ya teman-teman Kalau menggunakan aplikasi ini kita bisa banyak langsung hapus Apalagi kalau kita melakukan yang premium ya teman-teman aplikasi nya Nah ini dia teman-teman Kalau untuk berbayarnya seperti ini ya teman-teman Satu bulannya itu Satu tahunnya itu bisa 59 dolar Wah lumayan mahal ya teman-teman Kita tunggu saja teman-teman baru 30% Namanya pas web duplikat file bilater ya teman-teman Bisa cari di internet kita gunakan yang gratisan aja nih teman-teman Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman Sudah 46% teman-teman Oh iya teman-teman sekalian Bang Ad harapkan untuk subscribe channel Bang Ad ya teman-teman Karena dukungan teman-teman sangat berarti Walaupun sedikit apapun ya teman-teman Untuk kelangsungan berkembangnya channel Bang Ad ini ya teman-teman Dukungan teman-teman sangat-sangat diharapkan Sudah 49% ya teman-teman Untuk fotonya sudah ada berapa Yang terduplikat 4,41 MB ya teman-teman Dukumennya ada berapa teman-teman 107,6 KB Nah ini yang banyak ya teman-teman Outer ya Ada 349 MB Yang terdeteksi Fel berulang Atau fel yang sama ya teman-teman Ini sangat memakan ruang harddisk kita ya teman-teman Kita tunggu saja sudah 54 MB 54% ya teman-teman 56 MB Nah ini sudah full 100% ya teman-teman Kita review duplikatnya teman-teman Nah disini banyak sekali nih teman-teman Ternyata di komputer saya Yang duplikat file foto atau Audio musik ya teman-teman Tapi untuk sebanyaknya kita tidak bisa ya Menggunakan yang gratisan yang versinya ya teman-teman Harus yang pro atau unlimited Kita harus beli Kita kembali lagi ya teman-teman Ini banyak ya Outer nya aja ada 18 GB GB Terus Audio nya 1,26 GB Hukumnya 34 Fotonya 8 GB Videonya 3,88 GB Yang sama ya teman-teman Kita back teman-teman Kita langsung saja tidak select all Kita langsung ke folder yang mau dihapus ya teman-teman Jadi dia bisa langsung nyari foldernya yang mau dihapus Kita masuk sini Terus kita masuk ke cell percobaan Kita select cell nya Lalu di scan Review Nah ini ya teman-teman yang mau kita hapus ya teman-teman Kita bisa lihat Nah ini adalah file-file yang tidak terpakai ya teman-teman Klik dekat file ini ya teman-teman Nah ini ya Klik dekatnya kucing-kucing Kita hapus saja ya teman-teman Kita klik disini Klik disini Klik disini Klik disini Lalu kita remove ya teman-teman Hanya 10 file saja ya teman-teman Yes Kita hapus ya Nah sudah complete nih teman-teman 2,48 MB Yang dihapus ya teman-teman Start over Nah sekarang kita cek ke file-nya ya teman-teman Apakah benar terhapus Nah dia menyisakan satu-satu ya teman-teman Tidak semua file yang dihapus Menyempat ini aja disisakan ya teman-teman File ini juga cuma itu aja ya Ini ada lagi yang dihapus lagi ya teman-teman Semua masuk ke Crestal Bin Atau tempat sampah ya Kita kontrol A Lalu shift bell Kita enter yes Hapus semua Tempat sampahnya sudah bersih ya teman-teman Crestal Binnya sudah bersih ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Dan tunggu video saya berikutnya Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Salam Sub indo by broth3rmax